Terima kasih Terima kasih Saya merasa bisa bekerja dengan maksimal Bisa kemana pun aktivitas Tidak terhambat Badan saya pun Merasa ringan, merasa plong Tidak ada yang merasa Beban di sini Itulah luar biasanya Saya sudah mengikuti KKR Bapak Hendrik Liberty Ya puji Tuhan mungkin yang lain Saya tidak tahu apa perubahannya Karena memang saya ini Sudah 2 tahun lebih asma Bulan 3 tahun 2001 2002-2003 Saasma Memang obat itu dah Jadi makanan pokok termasuk Obat yosa macam-macam obat Kadang-kadang ingin kecewa juga sih Tapi ya Agak orang Karena bilang kita ada KKR Mudah-mudah KKR ini bisa Didoakan juga Biasa KKR pasti seperti ini Lalu saya merasa senang Ada KKR Pak Saya bilang dengan suami Pergilah Dia pergi Tapi dia tidak maju Hari itu Habis itu Saya tidak pernah nangis loh Kalau ibadah Natal Biasa tahun-tahun biasa Tapi tahun itu Saya nangis Saya merasa terharu Walaupun banyak beban Kadang-kadang Tapi rasa ada Ada sesuatu yang Lepas Yang mengganjal Di pikiran Ataupun di Tubuh Sama-sama bersyukur juga Hendrik Liberty bisa hadir Di tempat ini Di Kalimantan Khususnya di gereja Premon Skampo Saat ini Dulu pas Natal Inilah Luar biasa Biasa Saya tustran Kalau bekerja Di saat-saat masih asma Kemana pun Saya pergi Harus bawa obat Tapi setelah itu Saya tidak ada Bawa obat lagi Tidak ada Baka obat Biar saya pergi Sebentar Ajak cari sayur Saya ada Baka obat Pergi noreh Pergi Mengangkat Tolong suami Saya bawa obat Air putih Sikit Dengan obat Tapi ya Puji Tuhan inilah Memang Luar biasa Juga kesaksian Saya walaupun Ada penyakit yang lain Ya itu biasa Demam Sudah biasa Kita alami Karena mungkin Kecapean Karena suami Tidak ada Juga kan Tapi ya Puji Tuhan Karena saya juga Ada mendengar Kesaksian Dari Mak Roli Ada Lima Di tempat lain Yang setelah mengikut ini Pun Luar biasa juga Apalagi saya Yang baru Asma Seperti ini Saya tahu Tuhan Pasti bisa Mengangkat Sebenarnya kami ini Keturunan Asma ini Keturunan Bukan Bukan Penyakit Kalau keturunan Ini kan kadang Paya Disebuhkan Sebenarnya Sampai mati Tapi ya inilah Puji Tuhan Dia tidak sebutkan Penyakit saya itu Waktu dia doa Langsung dia Ibu Sakit kepala Ibu Di dada Di dada ini Setelah dia pegang Gini Rasa Nyaman Rasa Ringan Rasa tubuh saya Dia tidak Kayaknya dia tahu Penyakit saya Kepala dengan Dada Yang lain kan ditanya Kamu Ibu sakit apa Bapak sakit apa Tapi dengan saya Dia langsung tahu Puji Tuhan Jangan lupa